Halo semuanya, aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang mau belajar masak Atau yang cuma suka ngat makanan aja Channel ini cocok banget Buat kalian Hari ini Aku kedatangan tamu spesial Yaitu my love, my mind Hari ini kita bakal bikin Jagung bakar Dua rasa Yang pertama adalah dengan rasa samyang Dan rumput laut Dan yang satu lagi Rasa manis Manis keju Jadi yang jagung bakaran samyang itu Ada racikan bumbu samyang Rahasia dari kita berdua Jadi jangan kalian harap Itu cuma samyang kita oles Enggak, itu banyak bumbu Ada rahasia Dan ini enak banget 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 beneran bumbu jagung bakarnya Dan aku personally udah nyobain Dan menurut aku ini jagung bakar terenak Karena aku makan Dan kalo yang gak cita pedes Mama tadi udah bikin oles yang manis dan asin Dan juga top gurih Top endes Nah jadinya make sure kalian terus tonton sampai akhir Karena kita akan masak ya Nanti kita akan bakar-bakar juga dibakar Jadi ini cocok banget buat kalo ada perayaan-perayaan Kayak tahun baru Jadi ini disimpen resepnya bener-bener untuk terus Untuk turun-temunggu Untuk turun-temunggu Pokoknya ini jagung bakar yang levelnya tuh bisa dipates untuk disajin Ini level 5 star hotel Bukan jagung bakar kampung Bukan jagung bakar pinggiran Kita orang kampung Tapi jagung bakarnya gak kampung Jadi langsung aja kita lihat Sehat-sehatnya Sekarang kita rebus jagungnya dulu Pertama masukkan susu cair dan gula pasir Lalu masukkan margarin atau mentega Diaduk sampai semuanya sudah merata Lalu masukkan jagung dan rebus di dalam air susunya Rebus jagung sampai jagung matang ya Jadinya ketika dibakar jagung akan empuk dan manis Sisa susu jangan dibuang Kalian bisa jadikan jus ketika kalian parut jagungnya Dan blender menggunakan susu tadi Sekarang mari kita bikin Olesan samyang Pertama masukkan margarin Bawang putih Aku potong kecil-kecil Biar ketika dibakar cepat matang Gula pasir Ini sesuai selera ya Kalau mau gak pake gula juga gak apa-apa Tapi rasanya akan lebih pedas Dan masukkan bumbu samyangnya Diaduk sampai merata Terakhir kita masukkan Mayonnaise Mayonnaise disini berguna untuk membuat rasanya jauh lebih gurih Dan lebih creamy Jadi deh olesan samyangnya Lanjut sekarang kita bikin olesan yang manis Olesan keju susu Kita parut keju cheddar Masukkan menteganya Semua tidak usah pake ukuran ya Sesuai selera kalian Karena jumlah jagung yang dipake juga bebas Terakhir masukkan gula pasir Diaduk dulu sampai merata Dan kasih susu kental manis Gampang banget kan Bahannya pun semua Gampang dicari Aku beli bahannya semua hanya di minimarket Nah kalian tadi udah liat step by stepnya Sekarang saatnya kita untuk grill Grill core nya The jagung nya Kita mau grill Nah kalo kalian Gak punya grilling yang kakek areng Kalian kan jual wakannya Kebetulan disini Aku pake panci ini Aku baru beli Dia ini efeknya sama Kayak kita ngegrill Tapi dia tampang Tapi kalo pun kalian gak mau beli ini Bisa patahkan teflon yang flat Teflon yang flat Teflon flat Terus pas ditaro langsung diolesin mentega Langsung diolesin mentega Jangan lupa mentega ya Buat apa? Itu buat Browning Supaya Browning Supaya Browning Biar gak kuning gitu loh Biar ada warna kemasan Coklat-coklatnya tuh Hati-hati ya Gak agak rotek sedikit ya Terus Kalo mentega nya udah Mulai-mulai gini Langsung buru-buru dikasih santan Step keduanya tuh Kalian langsung olesin santan Olesin santan apa ya? Banyak aja Kenapa? Supaya gurih gitu rasanya ya Supaya gurih dan enggih Nah, sedangkan asinnya itu gak dapat dari menteganya tadi Gitu Kalian puter-puter terus Kalo di grill dini gak gosok Atau gak gosok Supaya rata Supaya merata Kalo mau lebih bagus Apinya jangan terlalu gedeh sedih Sekarang udah mulai setengah matang kayak gini Sekarang kalian tinggal kasih coatingnya Sermah mau bikin yang coating manis Tadi kita udah bikin Buang banyak aja Nah, ini toppingnya manis Jadi kita olesin di atas Si jagung ini Yang banyak banget Supaya kerasa gitu loh manis asin Bener banget loh ini Beneran pokoknya kalian harus coba Walaupun kataannya yang sangat simple Tapi kalian harus coba makan esok Simple but sure Jadi sekarang kalo makan jagung bakar enak Kalo sejauh-jauh puncak Iya Mas gue bisa Udah bisa sendiri More than puncak dong Ini rasanya Oh ya lebih enak jauh More delicious Ini yummy Oh udah jadi satu Gitu Oke Kita angkat Kita taruh sajikan ini Sekarang aku mau demonstrasikan yang salah Oke Dan aku dulu tuh sangking ya Sangking-sangking Pas kuliah tuh udah sumpah banget kan Gula-gula terdiri Kayak capek gitu Aku sampe kayak mohon-mohon Kayak Ma please aku mau kuliah lagi kulineri school Terus dikasih kata mama Gimana caranya waktunya Aku bilang Aku sempet-sempetin Ya akhirnya kuliah kulineri school Kulineri school Kulineri school aku ada di seorang tempat Pokoknya di Jakarta Jadi kulineri school Tapi kayak private gitu Aku setaninya Mendukung dan tidak mendukung gitu Tapi akhirnya ya gue bilang Gapapa nih Selama kuliannya gak dikendali Aku entah sih gak dikendali Jadi aku kayak kuliah kedokteran tuh pulang jam Berapa sih? Kayak jam 3 sore Aku start kulineri school jam 6 Sampai jam 9 Setiap hari Kayak seminggu tuh 4 kali Sama 6 bulan Jadi tuh lumayan sih Kalau menurut aku Kalau kalian yang mau Lebih ke jejang yang lebih profesional Emang harus sekolah sih Cuman kalau otodidah pun Kalau cuma buat makas Hari-hari di rumah Buat pribadi Udah cukup Kalian makan hidup aku aja yang sering Yang sering Nih Samyang ini kalian harus coba ya Pokoknya Kalau yang merasa subscriber aku Kalian harus bikin bumbu Rahasia samyang ini Karena gak ada so Kerennya apa? Oles Uuuu Yum Yum Udah gak sabar loh Ada jagungnya Ada bawangnya Ada samyangnya Uuuu Mantap Tasi itu dulu lagi kecil Hobinya bikin kue dulu Bikin kue Terus aku selalu marahin Tapi aku sekarang gak mah Iya Aku selalu suka masak Aku dulu gak Justru masak dulu Baru bikin kue Ternyata yang lebih sulit itu Masak Masak? Udah Kalau buat aku susah bikin kue jauh Karena aku gak bikin kue kayak kemungkinan Karena kalau kue itu aku sukanya Gak bau bawang Gak bau cabai Gak bau bauan Gak masak numis-numis gitu Kalau bikin masak tuh Perintilannya banyak Terutama masakan-masakan di Indonesia Perintilannya banyak banget Kecuali makanan Arab Makanan India Karena Dia udah ada ready Bumbu ready Gitu lah Jadi kan gak repot gitu Lo gak makanan cokl Lo pelajak salam Serai Bawang merah Bawang putih Gitu lah Makanya aku gak bisa mas Sebenernya Kalau makanya Indonesia Bukan yang gak bisa ya Bisa Tapi Bufan yang sampe Menguasai semua rempah Karena dulu basic schoolnya juga Untuk sekolah West train sama Italian Udah hampir matang Udah hampir jadi Nah ini Sarah Samyangnya juga udah jadi Tadi yang manis juga udah jadi Tuh Kita taruh Disini Gak usah nyampur Kalau kalian punya piring kebisa Dipisah juga Gak apa-apa Kayak gini Sarah Aku sama Mama Mau nyelesaikan semua jagonya Nanti finishingnya Sama topping Akhirnya kita tunjukin lagi ke kalian Wow Wow! Nah, tadi kalian udah lihat step by stepnya. Itu yang bikin step by stepnya. Aku selalu memaham. Aku selalu gak dibikin. Tetap dengan kayak cara video aku biasa. Biar kalian tetap bisa belajar masaknya secara detail gitu. Cuma tadi bahan-bangan kita seru banget. Seru banget. Maksudnya aku gak pernah pakai dulu. Nah, sekarang mau dicobain. Kita puter ya. Siapa yang dapat manis, siapa yang dapat manis. Semoga gak pedes ya. Aku pengen yang pedes banget. Nah, jalan esok. Ini deh. Ntar mama dapet yang pedes. Percuma orang yang dapat yang pedes. Juga dikutang ke gue. Stop! Masalah. Daripada dipanggil kameramen. Mari kita langsung coba. Tuh ya. Aku bawa gak. Gak pasti nih. Pasti belakota. Gak apa-apa belakota. Yang penting. Tuh. Ini aku nih ada rumput tautnya di atas. Itu aku akan menandar rasanya lebih kayak gua. Itu juga enak banget sih. Itu juga enak banget sih. Habis makan yang pedes, makan yang manis. Oh my God! Tumpanya ya bang. Ini enak banget gue. Enak banget. Apalagi digesengin ya. Enggak banget. Biasanya aku kalau makan dia udah enak. Tapi enggak ini aku juga kaget. Karena... Seenak itu ya gak sih? Iya, iya. Jadi ternyata tuh direbus pake susu, pake santan. Di olah itu tuh walaupun tahapnya banyak. Tapi emang bikin rasanya jauh banget. Pokoknya yang san yang... Mantap. Gak banget. Gak banget. Ini dulu yang enak banget. Dia pengen coba enak. Emang gak pengen coba enak? Enggak banget. Ini yang pakaian ini. Aduh, bener-bener enak banget. Wow. Hmm. Gila ini. Gila enak banget. Enak lah. Enak lah yang manis tuh. Enak bener-bener. Enggak bilang pedes, sebenernya enak banget. Iya. Enggak rasanya menyerip. Coba dia udah pedes menyerip tuang. Iya. Hmm. Nah, tadi kita udah makan-makan. Udah masak-masak. Udah sehebo itu. Karena emang se-enak itu. Udah enak gila. Bener-bener banget. Ini gampang baik. Kalian udah sering lakukan video aku kan mungkin. Kalian tau kalo enak ya enak. Tapi kalo ini enak banget. Terutama aku gak gampang. Orang semua tau bahwa aku gak gampang. Maka nanti aku enak. Jadi gigitan pertama gak akan pernah aku lupain. Mantap. Beneran. Gila. Peramain itu gila. Makanya biar kalian dapet resep yang mantap-mantap terus. Jangan lupa untuk tag dan mention aku di other social account aku. Ada Instagram aku. Lupa pikir di Instagram aku. Jadi kalo udah bikin resep ini kalian tag dan mention aku. Also don't forget to like. And subscribe to this channel. Ada tuh kan subscribe di bawah. Kalian tinggal klik aja. Thanks for watching. I'll see you on my next one. Bye bye. Bye bye. Eh, jangan kemana-mana dulu. Aku sekarang mau umumin kalo aku akan ada yang giveaway di setiap video aku. Apakah itu giveaway-nya? Bye. Official merchandise dari Cooking with Tanshi. Yaitu adalah satu buah apron buat subscriber aku. Apronnya seperti yang aku pake gini. Ada logonya. Lucu banget pasti kalian suka. Caranya gimana? Gampang banget ya. Pertama, kalian cukup subscribe ke channel ini. Kedua, tinggal follow Instagram aku. Dan yang ketiga, komen di bawah. Kenapa sih kalian mau menangin apron ini. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Jadi kalo kalian ikutan di video ini. Berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya. Gampang banget kan? Thank you for watching.